Assalamualaikum, selamat datang kembali di BGFerry Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengukur keausan disklet atau kopling pada kendaraan Volvo Track Cara mengukurnya adalah seperti ini X1 adalah disklet baru dan X2 adalah disklet yang sudah terpakai Atau pengukuran aktual Y adalah maksimal keausan Jadi rumus disklet adalah Y sama dengan X2 dikurangi X1 Atau pengukuran aktual dikurangi pengukuran awal atau basic Untuk disklet yang double Keausan maksimal adalah 32 mm Di sini saya akan menjelaskan dua cara pengukuran keausan dari disklet atau kopling Cara yang pertama dengan menggunakan special tool Dan cara yang kedua menggunakan mistar atau penggaris Nah berikut adalah contoh keausan dari disklet Karena tidak dilakukan pengukuran dengan maksimal Special toolnya seperti ini Untuk bagian yang berwarna hitam Itu bisa digeser untuk menentukan keausan dari disklet atau kopling Nah kemudian kita gunakan mistar sorong Atau jangka sorong Untuk mengukur keausan dari disklet tersebut Jadi kita untuk cara yang pertama menggunakan dua alat ukur ini Sebelum kita gunakan kita periksa dulu Untuk mistar sorongnya Di sini ketelitiannya adalah 0,05 mm Kita periksa bagian dari titik atau angka 0 harus bertemu Nah jika seperti ini maka alat ukur ini masih bagus dan siap digunakan Selanjutnya kita bisa menggunakan penggaris atau mistar Untuk melakukan pengukuran dengan cara yang kedua Nah berikut adalah servo card Letaknya ada di sebelah kiri dari transmisi Ini untuk servo card yang model lama Untuk cara mengukurnya ada lubang di bagian depan dari servo card Caranya kita masukkan Basial tool atau alat ukurnya Sampai mentok Setelah mentok kemudian kita geser bagian yang berwarna hitam Kita pastikan bagian sub atau yang bagian tengah Sudah mentok Masuk pada lubang pengukuran kausan disklet atau kopling Nah kemudian kita tarik atau kita keluarkan Nah selanjutnya kita ukur menggunakan mistar sorong atau jangka sorong Kita gunakan bagian dari mistar sorong Yang untuk mengukur kedalaman Nah cara mengukurnya adalah seperti ini Harus sampai mentok di bagian atas dan di bagian bawah Nah jika sudah seperti ini maka kita lihat hasilnya Nah disini adalah hasilnya adalah sebesar 129.6 Jadi 129.60 Karena yang sejajar disini adalah angka 6 Oke teman-teman Untuk pengukuran kausan disklet atau kopling Dengan cara yang pertama Sudah kita lakukan Sekarang kita melakukan pengukuran Dengan menggunakan cara yang kedua Berikut adalah servo klat Dengan model baru Disini dilengkapi dengan klat wear check Nah berbeda dengan yang lama Yang lama tidak ada klat wear checknya Nah cara pengukurannya adalah seperti ini Nah sesuai dengan gambar di atas Kita ukur jarak X Yaitu dari titik 1 ke titik 2 Pengukuran seperti ini Dengan menggunakan mistar atau penggaris Dan hasilnya sebesar 22mm Ini adalah cara pengukuran disklet Bila ada masalah Pertama kita injak pedal klat Kemudian kita masukkan Atau kita pukul klat wear checknya Disini kita pukul atau kita masukkan Sampai mentok Posisi pedal klat masih diinjak Kemudian kita release atau kita lepas pedal klatnya Nah hasilnya klat wear checknya akan keluar Kemudian kita ukur lagi Setiap penggantian disklet atau kopling baru Kita diwajibkan untuk mengembalikan klat wear check pada kondisi normal atau kondisi awal Caranya kita pukul klat wear checknya sampai mentok seperti ini Tujuannya adalah agar kita bisa memonitor keausan dari disklet atau kopling Pada kendaraan full foot track Oke sekian tutorial atau cara mengukur keausan disklet Pada kendaraan full foot track Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video saya Terima kasih Sub indo by broth3rmax